saya habis pelayanan ini nanya makan mana ini terserah kamu mau makan apa masakan jawa ya ih manis-manis aku gak seru main aja gak makan dimana ya terserah atau masakan manado yang kemarin tuh ya kita kan kemarin gak makan makanan manado nah makan dimana ya terserah mie makan mie aku kan lagi diet karbo karbo lain nah makan dimana terserah 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 lah dimana ya aku maunya burger aja yang ringan-ringan sama kentang iya itu tadi vlog saya dan suami tentang wanita itu selalu ngomongnya terserah 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 tetapi pada akhirnya keinginannya juga lah yang dituruti perempuan selalu mau menang sendiri tapi jangan seperti itu saudara ya iya sambil dalam perjalanan ini saya menuju ke satu tempat ya untuk melayani sambil menikmati perjalanan saya bikin satu rendungan saudara ada banyak rumah tangga dan pernikahan yang hancur karena ketidakcocokan saya itu gak cocok bu cara berpikir saya sama suami saya itu beda saya A dia B ya sebaliknya ada suami yang bilang saya juga bu sama isi saya itu gak cocok bu ya saya ngomongnya C dia mikirnya D jadi kita itu selalu berantem kenapa ya bu ya jadi saya itu bingung ya ngomong tuh gak nyambung ya apa-apa tuh gak nyambung ada orang berkata begini saudara kalau saudara itu mau cari jodoh katanya ya carilah orang yang asik diajak ngomong kenapa nanti kalau kita ini sudah bermatangka kerjaannya ngomong terus apalagi kalau sudah tua udah umur 70-80 udah gak ngapa-ngapain ngomong terus jadi bayangkan kalau pasanganmu gak enak diajak ngomong jadi saudara bikin asik-asik aja lah hidup ini ya saya sama suami saya itu setiap hari kami bersama-sama loh kerja bersama-sama lagimana gak bersama-sama ya kalau saya bikin video saya yang kotbah dia yang syuting kalau saya nyanyi saya yang nyanyi dia yang bikin aransmen musiknya kalau saya menulis buku dia yang desain majalahnya wow dasyat gak kita ini memang bener-bener teman sepadan iya gak saya? jadi saudara ya kita enak-enak aja tuh setiap hari kita bersama-sama ada orang yang tanya gini loh bu Debbie sama suaminya itu sehari 24 jam bersama-sama terus iya lah sering berantem gak? ya ada ribut-ribut kecil tapi kan kita berantem yang gak pernah lebih dari 5 menit saya mau kasih tips ini buat semua yang melihat tayangan ini para istri dan suami pasangan-pasangan ya saya mau kasih tips berantem boleh tapi jangan lebih dari 5 menit kalau anda sudah menguasai diri anda anda melakukan firman Tuhan maka anda pasti bisa katakan sudah cukup udah lewat 5 menit loh kita jangan lama-lama nanti iblisnya dateng dan saya berdoa saudara ketika kita mau melakukan firman Tuhan maka firman Tuhan itu yang akan mendewasakan kita jadi tips tadi yang pertama adalah jangan berantem lebih dari 5 menit tips yang kedua adalah selalu berusaha untuk menjadi sehati sepikir ya kenapa? karena firman Tuhan berkata kita harus menjadi sehati sepikir di dalam hidup ini jangan mau menang sendiri ya jadi menjadi sehati sepikir jangan mau menang sendiri oke orang bilang katanya perempuan itu kelihatannya ngalah sih tetapi selalu mau menang sendiri ya jadi nggak tahu ya kalau di luar sana mungkin bapak-bapak yang menyaksikan ini ngomong iya bener banget itu ya kayaknya sih terserah tapi ya say ya buat yang melihat tayangan ini ya di dalam rumah tangga itu pasti ada banyak ketidak cocokan yang terjadi ketika kita mau mengambil pilihan atau keputusan atau banyak hal dan kadang-kadang disitulah terjadi perdebatan yang bisa membuat akhirnya rumah tangga kita menjadi renggang ada beberapa pria sih yang punya prinsip gini ya pokoknya kalau perempuan itu dia ngertinya cuma urusan dapur urusan kerjaan urusan bisnis itu ya nggak usah tanya istri lah kenapa karena itu saya mutusin sendiri jangan ya kenapa karena Tuhan itu juga menempatkan istri di samping kita itu sebagai penolong jadi ingat ya ibu-ibu kita ini dipilih Tuhan sebagai penolong bukan perong-rong ya jadi kalau masalah makan tadi ya kadang-kadang ya suami mau makan apa ya diikutilah ya kalau bisa pergilah ke food court kayaknya yang di sana ada banyak makanan jadi kalau suami mau makan makanan jawa ayam goreng ya kita bisa pergi ke makanan madu carilah solusi untuk setiap persoalan dalam rumah tangga kita supaya rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang harmonis diberkati dan juga memiliki damai sejahtera menyikapi tentang persoalan perbedaan pendapat di dalam rumah tangga suami istri terutama saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semua hari ini di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 berkata begini Roma 12 ayat yang ke-16 berkata begini saudara hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana janganlah menganggap dirimu pandai saudara ya bagaimana kita bisa menjadi satu hati satu pikir dalam rumah tangga itu ya Alkitab berkata kita ini harus sehati sepikir dalam hidupmu bersama untuk bisa menjadi sehati sepikir itu nggak gampang ya tetapi diberikan tips disini yang sangat penting itu adalah kenapa seringkali terjadi kita berantem lalu ribut karena ayat yang terakhir tadi bilang janganlah menganggap dirimu sendiri itu pandai ketika kita merasa bahwa keputusan kita yang benar bahwa semua yang kita akan itu yang benar maka disitu biasa terjadi perpecahan dalam rumah tangga jadi ya buat semua saudara ya saya berdoa supaya rumah tangga kita tetap di dalam Tuhan karena tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dan percayalah setiap persoalan yang kita selesaikan bersama-sama itu akan membawa berkat ya karena suami istri itu telah dipersatukan oleh Tuhan baik dalam pikiran, perasaan, hati, sehati, sepikir, sejiwa, seroh supaya kita bisa sama-sama menjalani rumah tangga yang harmonis anak-anak juga diberkati kenapa? karena melihat papi, maminya, orang tuanya itu hidup damai bersama, rupun bersama oke, jangan cuma gara-gara makanan kita jadi ribut lalu tidak ada penyelesaian saya berdoa supaya semua saudara bisa sehati, sepikir tanggalkan ego, tanggalkan semua kepinteran setanggalkan, jangan merasa benar sebagai seorang suami ya jangan, saya ini suami loh jadi kamu itu harus tunduk kepada suami apapun keputusan saya, kamu harus tunduk, gak bisa kalau kita berkata, suami, istri itu teman tuaris kerajaan Allah ya jadi suami gak boleh masuk surga sendiri harus sama-sama istri jadi istri itu penolong yang namanya penolong itu pasti juga harus kuat daripada yang ditolong makanya istri-istri juga harus menjadi penolong yang sepadan jadi cobalah mengerti cara berpikir suami demikian juga suami-suami mengalah itu bukan berarti kalah orang yang mengalah bukan berarti kalah dan disinilah kita dituntut oleh firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin berbuah semakin hari semakin menjadi dewasa saya percaya ketika ada sehati sepikir maka firman Tuhan bilang dimana orang hidup rukun bersama kesanalah berkat Tuhan itu akan diperintahkan jika kita hidup rukun bersama suami istri maka berkat Tuhan itu diperintahkan dalam kehidupan kita anak-anak kita dan rumah tangga kita oke saya sudah mau sampai di tempat pelayanan saya hari ini dan saya berdoa supaya saudara tetap berbahagia bersuka cita di dalam Tuhan Tuhan memberkati